Pemirsa DPRD Provinsi Bali bersama Gubernur Bali Wayan Kostar menggelar rapat kerja untuk membahas raperda penghutan untuk wisatawan asing. Selain itu, ada empat raperda lain yang juga ikut dibahas dengan melibatkan sejumlah OPD dan instansi terkait. DPRD Bali kembali menggelar rapat kerja yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama. Pertemuan juga dihadiri Gubernur Bali Wayan Kostar dan Segda Dewa Mada Indra ini membahas raperda penghutan wisatawan asing dan penyertaan modal daerah kepada perseruan berbatas. Rapat kerja ini juga dihadiri Kepala OPD dan stakeholder pariwisata. Koordinator pembahas anak agung Adi Ardana menanyakan kepada Gubernur terkait raperda tentang penerapan penghutan untuk wisatawan. Gubernur Kostar masih mencari hari baik untuk menerapkan aturan ini. Jadi kira-kira kalaupun harus apa namanya harus mengikuti misalnya awal atau satu jam hari misalnya tetap saja bisa dengan menyampaikan atau menyampaikan dalam suatu normang kum yang ditetapkan setiap akan ditetapkan. Ya kalau sudah disahkan oleh DPRD kemudian dipasasi di Kementerian Dalam Negeri dan akan diatur tanggal pemberlakuannya dalam perlakuannya. Tidak berlaku pada saat diundangkan. Akan dicari waktu. Harapannya regulasi ini akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah. Gubernur menyebut lima regulasi ini telah memasuki tahap prafasilitasi. Hal ini akan mempercepat penerapan raperda setelah tetapkan menjadi perda. Setelah rapat kerja DPRD Bali akan menggelar rapat internal tertutup. Dari Denpasar Wiradana Ainyus melaporkan.